Kita meneruskan prosentase terciptanya manusia secara alam oleh Tuhan maupun secara budaya oleh manusia. 10, 80, 10. Kemudian parameternya adalah pandangan terhadap optimalitas yang bisa dicapai manusia dan maksimalitas yang bisa diteorikan oleh manusia. Nah sekarang kalau kita terapkan itu di dunia pendidikan, berarti kan pendidikan itu punya titipan dari kehidupan ini untuk supaya manusia tidak hanya menyerah kepada tingkat optimalitas berdasarkan keterbatasan, tapi kan juga menemukan kemungkinan untuk memaksimalkan yang optimal itu. Kita tanya kepada Sabrang, misalnya Sabrang pernah memberi contoh mengenai kalau anak TK sudah dibiasakan untuk gatel melihat sesuatu yang kotor sehingga dia tidak bisa kalau tidak membersihkan. Itu ecing ya, ecing ya. Gatel, jadi gatel membersihkan. Keri, jadi mungkin sampai rumah kok di wastafel ibunya kok, di dapur kok ada perin belum cucu, dia tidak tahan untuk tidak mencucinya. Sampai tingkat dia keliling ke tetangganya, saya RT, yang mau yang panjangnya kotor sih tak cuciin. Itu saking gatelnya dia terhadap kekotoran. Nah, kan gini Brang, kalau seorang anak sejak TK sudah dibiasakan gatel terhadap kotoran sehingga dia punya dorongan dari dalam jiwanya sendiri, tanpa, itu pun tanpa, tanpa ilmu, tanpa apa, pokoknya ada gatel, ini kalau kotor harus saya bersihkan. Nah, nanti kan yang namanya kotoran dan kebersihan kan bisa meluas. Politik bisa kotor, kehidupan sosial bisa kotor, perusahaan bisa kotor, mal bisa kotor, jual beli bisa kotor, ibadah juga bisa-bisa kotor, segala macam. Sehingga kalau orang sejak kecil dibiasakan untuk gatel setiap kali ada melihat kotoran sehingga dia ingin membersihkan, maka dia juga tidak tahan kalau melihat negaranya kotor, melihat pilkadanya kotor, dia melihat segala macam di sekitarnya itu kotor, kan begitu Brang. Nah, itu salah satu contoh saja dari yang diomongkan Sabrang mengenai Icing, mengenai gatel untuk membersihkan. Nah, sekarang ini kan sangat rendah, tidak ada kegatalan, bahkan ada kegatalan untuk mengotori yang terjadi pada negara kita. Parah dari sekedar pembiaran terhadap buku kota. Jadi kok orang kok tenang-tenang aja, yang namanya membersihkan adalah ini. Itu yang namanya sedik itu artinya, orang yang hidupnya bersungguh-sungguh. Ada kotoran, karena dia sungguh-sungguh tetap hidup, maka dia bersihkan. Ada orang lapar, maka dia memberinya makan gitu ya, maka disebut sotakoh. Ada yang nggak bener, dibenerin, ada yang kurang lengkap, dilengkapin dan seterusnya. Nah, itu yang namanya kegatalan soleh gitu ya, kesolehan yang berupa kegatalan naluri hidup. Itu kan nggak lewat ilmu, Barang. Iya, nggak lewat ilmu. Nggak lewat ilmu ya. Lewat kebiasaan itu. Lewat habit ya. Siapa ya yang saya ngomong ya? Hemingway apa ya? Lupa aku siapa yang ngomong. Tapi dia pernah ngomong gini. Manusia itu membentuk habit, dan habit itu membentuk dirinya sendiri. Jadi memang habit awal itu, kebiasaan awal itu penting untuk membangun dirinya berikutnya. Nah, kalau dari awal udah pakai akal, pakai urusan akal kayak gini, kadang-kadang habitnya dibiarkan liar. Pendidikan menurut saya penting untuk mengintegrasikan, membangun habit-habit tersebut. Seperti yang saya pernah mencontohkan, sebenarnya kan kebersihan dan kotoran itu kan tidak hanya soal fisik ya. Jadi misalnya, anak kecil sudah dibiasakan, kalau ketemu temannya, begini cara berlakunya. Kalau ketemu gurunya, begini cara berlakunya. Itu kan urusannya juga bersih dan kotor. Kalau sama orang tuanya, begini perilakunya. Kata-katanya berbeda, sikap tubuhnya berbeda, segala macemnya. Dan itu kan yang sebenarnya dianjurkan oleh Allah di ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah. Dan kalau melihat itu budaya kita dari dulu sebenarnya konsentrasinya lebih ke situ. Daripada keilmuan, adab, pelajari sopan santun, nunggah-ungguh, itu kan punya poin yang tinggi di masyarakat, di pendidikan sehari-hari. Dan itu karena tidak disadari, tidak diwaspadai sebagai sesuatu yang mendasar dalam hidup. Akhirnya terjadi distorsi dan penurunan-penurunan. Iya, nggak dianggap penting itu kemudian. Jadi saya punya teman-teman dulu di SMP SMA di Jogja itu. Mereka itu bosoh satu sama lain, Brang. Pakai bahasa kromoenggil satu sama lain. Beri pun jenengan, saking pun di nanti. Itu kepada temannya. Tapi begitu bapaknya datang, kok wes reini topak? Jadi terjadi pembalikan yang tidak disadari di dalam sosialisasi budaya sejarah. Karena manusia tidak punya kewaspadaan untuk mengingat-ingat bahwa itu, itu adab itu nomor satu. Iya, iya. Nah sekarang kalau di TK diciptakan atau di mobilisasi habit-habit yang mendasar seperti itu kan efeknya besar nanti. Nah kalau SD, SMP, SMA gimana, Brang? Iya, itu efek yang menurut saya sangat besar. Dan ini misalnya gini, kita sepengetahuan saya program pemerintah yang sekarang kan bahkan PBB juga mencanangkan naikin, apa namanya, menggalakkan budaya lagi. Menggalakkan budaya lagi karena melihat ruang sosial, media sosial, ruang sosial yang sekarang seperti ini. Mereka ingin naikin budaya lagi. Yang lihat saya selip adalah, potret budaya biasanya adalah output tarian, seni, betul, itu budaya. Tapi ada yang lebih mendasar dari budaya itu loh, berperilaku, adab, etitud, dan seterusnya itu. Itu karena keasikan dan kegatalan untuk memilah-milah itu loh. Ini dunia, ini akhirat, ini agama, ini politik, ini negara, ini religi, gitu ya. Terus ini kesenian, ini budaya. Terus sehingga bahasa Indonesia bingung ada yang kebudayaan, ada yang kesenian, ada yang seni budaya. Itu pun seni budaya akhirnya kalah oleh pementasan. Jadi, yang disebut seni budaya itu ya pementasan teater, pementasan musik itu seni budaya. Padahal seni budaya itu kan sebenarnya adalah rangkaian kesadaran software antara training kesenian untuk lebih memperbudayakan orang. Nah, akhirnya yang prinsip yang mendasar menjadi ditinggalkan. Karena yang budaya yang paling dasar adalah bagaimana berkeluarga dengan santun satu sama lain, bagaimana bertetangga dengan saling memberi kenyamanan satu sama lain. Itu kan akhirnya ditinggalkan karena kemudian ada kapitalisme, ada industrialisasi yang membuat yang namanya kesenian itu ya yang di TV jam berapa itu kan gitu. Yang di panggung itu kesenian. Padahal kesenian itu kan, loh kesenian itu kan bisa kamu lakukan kapan saja di kamar mandi kamu yang nyanyi kok, gitu. Kamu tiap hari juga bisa joget-joget ketika senang dan seterusnya kan gitu. Pak Tom, dulu kalau kencing di jalan bikin tulisan itu kesenian. Jadi, akhirnya kesenian disekularkan, dijadikan satu paket akademis eksklusif kan begitu. Jadi, sekarang kan dibutuhkan inklusifisasi, re-inklusifisasi. Menemukan kembali kesenian dalam kehidupan sehari-hari, menemukan kembali keberbudayaan di dalam politik dan seterusnya kan gitu. Nah, itu mungkin sudah mulai diperlukan pada saat SMP, SMA berangga. Menurut, apa gini, tadi kan kita ngomong tentang habit-habit yang perlu dibangun. Itu habit-habit yang berhubungnya dengan adab, itu menjaga interaksi. Mulai agak besar, itu dari kecil sih juga oke itu. Menurut saya ada budaya lain yang penting yang perlu dibangun adalah budaya tuntas. Mengerjakan sesuatu, kamu punya proyek, itu sampai tuntas. Sampai tuntas, itu juga habit itu, mengerjakan sesuatu sampai tuntas itu. Itu, kalau dari konsep pendidikan namanya kontekstual learning. Kalau kita punya proyek, mengerjakan sampai tuntas. Kita pasti membutuhkan ilmu untuk menuntaskan sebuah cita-cita. Kita mengerjakan proyek. Jadi, ilmu itu diperlukan di tengah jalan oleh keperluan kongrit. Dan itu secara penelitian sudah dibuktikan bahwa belajar ilmu dari itu jauh lebih efektif daripada duduk dan diajari. Jauh lebih, karena dia menyerap sendiri, membutuhkan. Ada konteksnya ilmu tersebut, jadi enggak lupa setelah lulus. Kamu potong kayu, maka dia berpikir pakai gergaji, apa pakai bendu, apa berapa meterannya, sebesar apa, dan seterusnya. Dia butuh menyerap informasi itu. Bukan dipelajari bendu adalah pedang adalah, gergaji adalah. Dia dipertemukan dengan kayu yang harus dipotong. Berarti memang harus ada revolusi pendidikan, Ibram. Menurutku, bukan pada kelas revolusi ya, revolusi komplementari, eh, substitusi. Menurutku harus ada ekspansi dari konsep pendidikan yang lebih luas. Sekarang, ekspansi yang revolusioner. Sama juga, itu mengkata-kata, sama juga. Ekspansi atau eksplorasi atau apa ya, penyebaran, penyebaran yang revolusioner. Karena kalau dari atas, dari Jakarta ke Irian Jaya kan revolusioner, Bram. Setiap keputusan menteri kan revolusi sebenarnya. Karena langsung mengubah. Misalnya, revolusi dari kurikulum A menuju kurikulum B kan revolusi itu. Jadi, kita nggak usah takut sama kata revolusi. Dari ora rabi, jura rabi itu kan revolusi. Satu lagi yang menurutku, menurut saya perlu dibangun. Kalau ngomong-ngomong budaya ini tadi. Budaya gawinkan dengan pendidikan ini tadi. Saya urut lagi, pertama, adapt. Itu kemampuan untuk interaksi, sehingga menghasilkan kemampuan untuk kolaborasi. Nomor dua, bagaimana kolaborasi itu dimanfaatkan dengan habit tuntas. Mengerjakan proyek sampai tuntas. Nomor tiga, untuk melengkapi loop ini adalah kebiasaan menghargai. Oke, kebiasaan menghargai ya. Kita catat ya. Kita eksplorasi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.